Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilqa'il Nun walqolami wa mayasturun Ma'anta bini'amati robbika bimajnun Amma ba'd Alhamdulillah syukirlah Kita akan lanjutkan Kajian kitab Ikhya'ul-Muddin Yaitu pada Juz 3 Menjelaskan tentang kitab Aja'ul-Muddin Dan ini merupakan kelanjutan Dari kajian sebelumnya Yang masih seputar pembahas tentang Yaitu Junudulqolbi Tentaranya hati Maka langsung saja saya baca Bismillahirrahmanirrahim Maka ada pun badan Itu markabuhu menjadi kendaraannya Daripada hati Al-ladhi yang yashilu Sampai Apa hati bihi dengan markab Dengan kendaraan Ilaha dal'alami Menuju ke alam ini Artinya bahwa Ruh Atau Hati Hati Punya kendaraan Kendaraannya Yaitu hati adalah Badan kita ini Tentu Kalau diibaratkan Seperti kita hidup Kita itu butuh kendaraan Biar cepat sampai kepada tujuan Bisa mengantarkan kemana Arah tujuan dan kepentingan kita Bahkan kita Sebagai manusia Itu butuh yang namanya kendaraan Kalau diistilahkan Bolehlah Kita itu butuh kendaraan mobil Dimana kita Kalau punya kepentingan Kemana-mana Bawa mobil itulah Yang mengantarkan Jasad kita Atau badan kita Bahkan Kita itu Kalau ke Mekah Itu juga pakai kendaraan Ya Baik itu Umpamanya pakai Sepeda engkal Maupun sepeda motor Maupun mobil Maupun pesawat Itu dikelompokkan Sebagai Kendaraannya Manusia Dan manusia itu butuh Akan kendaraan Karena dengan kendaraan itu Nanti bisa sampai kepada Tujuan yang ingin Dicasar Atau tujuan yang akan Dituju Oleh setiap manusia Sama dengan Ruh Sama dengan Hati Manusia itu juga butuh kendaraan Yang menjadi kendaraannya Yaitu hati Yaitu hati Polpia ini Adalah jasad kita Jasad kita Badan kita ini Yang menjadi Kendaraannya Dan dengan kendaraan Jasad itu Bahwa hati itu Akan sampai Kemana tujuannya Termasuk hati itu Bisa Sampai ke alam ini Ya Baik di alam dunia Maupun nanti Ke alam Woeb itu Hati tetap Menggunakan kendaraan Yang namanya Badan ini Oleh karena Badan itu Menjadi Ya oleh karena Badan itu Menjadi kendaraannya Hati Polpia kita Maka tentu Badan itu Kalau diistilahkan Kendaraan itu tadi Maka perlu dijaga Bagaimana Biar kendaraan itu Biar menjadi enak Biar menjadi lancar Ketika kita butuhkan Ketika kita pakai Kita kendarai Itu biar lancar Maka perlu ada Semacam perawatan Ada Semacam Servis Ya Untuk kita berikan Kepada Kendaraan itu Sama dengan Jasad ini Yang menjadi Kendaraan hati Itu perlu juga Untuk mendapatkan Pelayanan Oleh sebab itu Faf takor Maka butuh Apa Badan Ila ta'ahudil Badan Untuk Memperhatikan Badan Wahid Dan Memelihara Badan Atau Menjaga Badan Sekali lagi Bahwa badan ini Menjadi kendaraannya Hati Kolbia kita Ruh kita Maka perlu kita Perhatikan Perlu kita jaga Perlu kita Rawat Perlu kita Kontrol Terus Jasad ini Bagaimana Jasad ini Menjadi sehat Jasad ini Menjadi kuat Jasad ini Menjadi Jasad yang Mudah Ketika Dikendari Oleh Hati ini Maka perlu Perlu Dijaga Perlu Perlu Dirawat Karena itu Menjadi Kendaraan Kita Kendaraannya Ruh Atau Kendaraannya Hati Sama Dengan Kita Ini Ketika Kita Punya Kendaraan Maka Kendaraan Kita Harus Kita Rawat Kita servis, kita benahi kalau ada kerusakan Jangan sampai bendaraan yang akan selalu menjadi kebutuhan kita itu Kemudian rusak Sama dengan jasad ini harus dipelihara kesehatannya, kebutuhannya Maka itu di dalam kitab Ikhya ini penggambarannya seperti itu Jadi perlu jasad ini juga perlu diperhatikan dan perlu dijaga, perlu dipelihara Wa innama yahfadul badana Dan sesungguhnya yahfadu, cara memelihara al-badana badan Jadi badan itu karena badan itu menjadi kendaraannya ruh atau kendaraannya kolap hati Maka perlu dijaga, perlu dipelihara Apa? Bi'ayyajlibah Dengan cara menarik Ilahi kepada Apa ilahi kepada badan Ma akan sesuatu yuwa fikuhu Yang ngepasi atau yang nyocoki Apa ma? Hu kepada badan Minal lidai dari makanan Wawiri dan lain sebagainya Lain sebagainya itu adalah bisa minum, bisa pakaian, bisa vitamin dan lain sebagainya Bahwa cara memelihara pertama Bahwa cara memelihara pertama, badan kita biar kuat, biar sehat Sebagai kendaraan kolbia kita Maka badan itu dipelihara dengan cara apa itu? Dengan cara Yaitu memberikan Sesuatu yang pas, sesuatu yang menjadi kebutuhan badan Kebutuhan badan tentu adalah minal lidai makanan Ya, wawiri dan lainnya Minum, makanan yang bergizi, vitamin, pakaian biar tidak gampang masuk angin Ya, itu dipenuhi Sebagai cara kita Untuk memelihara badan pertama Karena badan ini sekaligus harus sehat Badan ini harus kuat Karena dia akan menjadi kendaraannya Ruh, menjadi kendaraan daripada hati Atau kolbianya manusia Dan tentu tidak hanya terbatas dengan kita berikan Apa menjadi kebutuhan Makan, makanan dan minuman, pakaian Dalam rangka memelihara kesehatannya Saja Artinya kebutuhan yang harus dimasukkan ke dalam tubuh Tetapi juga Wa'ayya dha'fa'ah Anhu mayu nafihi min asbabil halaki Nah, tapi juga Di samping memberikan kebutuhan makanan Ya, gizi, vitamin Yang sesuai dengan kebutuhan badan Tentu kita juga harus menjaga Wa'ayya dha'fa'ah menolak Anhu dari badan Ma' sesuatu Harus dijauhkan badan dari hal-hal yang bisa merusak Satu misal yang merusak Badan apa? Satu misal dengan minuman keras Satu misal dengan apa namanya Mengkonsumsi ya, mengkonsumsi sabu-sabu ya Pilekstasi Ini sesuatu yang merusak kepada badan Atau makan terlalu berlebihan Ya Mabuk-mabukan Makan terlalu berlebih-lebihan Ini harus dihindarkan Dari badan Jadi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan Badan dari makanan Tapi juga kalau ada makanan-makanan yang membahayakan Kepada badan Kepada badan itu juga harus ditolak Kalau sekiranya badan itu tidak biasa mengkonsumsi Satu misal Kambing Karena mungkin ada darah tingginya Ya jangan diberikan makanan Yang bisa nanti membuat badan ini rusak Atau menimbulkan penyakit Satu misal Makanan itu mungkin Bisa menimbulkan Ya Diabet satu misal Ya jangan mengkonsumsi gula berlebihan Karena itu akan menimbulkan sebab Rusaknya badan Jadi secara jasad Secara materi Tubuh ini Juga harus dipelihara Ya dipelihara dari makanannya Dan sesuatu yang membuat muburut kepada badan ini Juga harus dihindari Karena itu Ya karena badan itu nanti Itu adalah Butuh untuk dipelihara Dengan cara diperimakan Dan menolak makanan-makanan yang membuat bahaya terhadap Terhadap badan Maka badan itu Maka butuh Apa badan Dalam rangka Untuk menarik makanan Ya Biar bagaimana Badan itu nanti bisa Apa namanya Bisa menarik Ya makan Menarik makan itu bisa mengambil makan Itu masa butuh Maka dibutuhkan Dua tentara Pasukan Jadi dibutuhkan Dua pasukan lagi Ya Ketika kita sudah Pastikan bahwa kita itu memelihara badan Kita menjaga badan Dengan cara Kita berimakan Dengan cara kita hindarkan makanan-makanan yang membahayakan kepada badan Tentu bagaimana cara Kemudian badan itu bisa Makan Dan bisa menghindari Dari semua hal yang membahayakan badan Maka masih butuh lagi Maka faftakoro Maka butuh Dalam rangka Untuk Memenuhi kebutuhan badan Ya Untuk makan itu Maka masih butuh Ila junda ini Kepada dua tentara Pertama adalah Batinin Tentara batin Tentara batin itu Artinya tentara yang tidak kelihatan Yang dimasukkan Wahua Ada pun yang dimasukkan Tentara batin Itu asyawatu Yaitu butuh sahwat Butuh tentara yang namanya Tentara sahwat Tentu kalau dengan adanya sahwat Kan adanya kemauan Adanya keinginan Orang untuk makan Lalu kalau tidak dicipakan sahwat Ya orang tidak mau makan Tidak ada keinginan sama sekali Maka oleh Allah Dibuatlah sahwat Ya Diciptakanlah sahwat Untuk memenuhi Kebutuhan badan Untuk memenuhi Kesehatan badan Kemudian Diciptakanlah Yang nama sahwat Sahwat itu menjadi Tentara pertama Biar Seseorang itu Mau makan Maka butuh yang namanya sahwat Kalau tidak punya sahwat Makan Ya tidak makan Ya Yang kedua adalah Butuh tentara lagi Wah gohirin tentara gohir Sahwat sudah ada Keinginan makan Hanya ingin Tok Ya Ingin itu Akhirnya Sesuatu yang Tidak tampakkan Itu ada di batin Ada di rasa Ingin Tok Ada keinginan Tapi tidak ada Alat Untuk Mengantarkan Ya Kepada tujuan Dari ingin itu Tentu tidak akan juga berhasil Maka dibutuhkan lagi Tentara Yang kedua Itu namanya Tentara dohir Wa dohirin Dan namanya Tentara dohir Wa wa adapun Tentara dohir Itu Al-Yadu Tangan Wa al-adu'ul Jalibati Jalibatu Dan anggota-anggota Yang bisa menarik Lilhiday Untuk Menuju Kepada Makanan Jadi dibuatlah Sahwat Sahwat Tidak cukup Masih butuh Bantuan Dengan apa Diciptakanlah Tentara kedua Yang disebut dengan Tentara dohir Tentara dohir Itu pertama Tangan Begitu orang itu Punya tangan Ada keinginan Kan akhirnya bisa Mengambil makanan Ya ini ya Akhirnya bisa Mengambil makanan Bisa mengambil Minuman Tentu tidak cukup Harus ada juga Wal-a'adu'ul Jalibah Ada anggota-anggota Yang buat menarik Ada kekuatan Yang bisa menarik Artinya tangannya Tidak setrup Ada tangan Tapi ada juga Anggota yang bisa menarik Disitu ada otot Ada urat Yang kemudian membuat Ini bisa kuat Untuk mengambil sesuatu Itu bagian daripada Tentara dohir Namanya Dalam rangka Untuk mengambil Makanan Maka itu Fakuliko Ya maka Diciptakanlah Filkolbi Di dalam hati Minasyahawati Dari keinginan Keinginan Diciptakan apa Ma Sesuatu Ikhtaja Yang Kutuh Apa hati Ilaihi Kepada Emah Maka itu Oleh Allah Kemudian Diciptakanlah Ya setelah Fakuliko Diciptakan Di dalam hati Itu keinginan 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 Apa Apa yang Dibutuhkan Apa yang Dibutuhkan Dari keinginan Keinginanku Maka Diciptakanlah Yaitu Diciptakan Yaitu Keinginan Ya Atau Diciptakanlah Sesuatu Yang bisa Memenuhi Keinginan Wahulibat Dan kemudian Diciptakanlah Al-aqdo'u Yaitu Anggota Anggota Tubuh Alati Yang Ya adapun Aqdo'u Anggota Anggota Tubuh Itu Alatu Syahawati Menjadi Alat 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 Keinginan Keinginan Ini Jelas Sudah Tapi Begitu Manusia Itu Butuh Memelihara Tubuh Sebagai Kendaraannya Hati Ya Dengan Cara Memberikan Makan Dengan Cara Menjaga Dari Makanan Ya Dan Itu Kemudian Oleh Allah Bagaimana Proses Kemudian Menjadi Makan Itu Maka Diberikanlah Sahwat Maka Diciptakan Sahwat Dengan Sahwat Itu Nanti Apa Apa Yang Dibutuhkan Itu Yang Diminan Itu Bisa Tercapai Tetapi Tidak Cukup Dengan Sahwat Kalau Tanpa Dibantu Oleh Tentara Yang Lain Tentara Dohir Namanya Dibantu Lele Tangan Dibantu Oleh Anggota Anggota Yang Lain Seperti Itu Ya Proses Nya Dan Itu Bagian Daripada Tentara Tentara Yang Akan Melayani Hati Waftakoroh Itu Tadi Dalam Rangka Memenuhi Untuk Membuat Seseorang Itu Makan Sekarang Ketika Menghindari Waftakoroh Maka Kemudian Butuh Juga Badan Liajlidaf Ilmu Likati Dalam Rangka Untuk Menghindari Atau Menolak Ya Dari Hal-hal Yang Merusak Kepada Badan Kalau Tadi Kan Badan Membutuhkan Makan Sekarang Bagaimana Badan Itu Bisa Menghindari Dari Semua Makanan Makanan Atau Hal-hal Yang Membuat Badan Itu Sakit Atau Membuat Sababil Halak Yang Membuat Sebab Rusaknya Badan Itu Maka Kemudian Dibutuhkan Lagi Tentara Maka Kemudian Dibuat Lah Ya Butuh Lagi Ilah Junda Ini Kepada Dua Tentara Kalau Tadi Tentara Yang Yang Mengantarkan Biar Ada Proses Mau Makan Sekarang Adalah Butuh Tentara Dalam Rangka Untuk Menolak Hal-hal Yang Mudorot Butuh Tentara Pertama Tentara Batinin Yaitu Tentara Batin Batin Sekali Lagi Sesuatu Yang Bersifat Imateri Rasa Disitakan Rasa Wawa Adapun Tentara Batin Itu Al-Wodobu Dicitakan Al-Wodob Namanya Wodob Wodob Itu Sengit Atau Marah Atau Tidak Suka Al-Ladi Yang Dilih Dengan Wodob Itu Yadfau Bisa Menolak Bisa Menepis Al-Muhlikati Kepada Hal-hal Yang Merusak Wayantakimu Dan Bisa Menyerang Ya Bisa Membalas Minal Akdai Daripada Musuh Maka Butuh Ya Satu Misal Orang Dipaksa Untuk Minum Ya Karena Dia punya Wodob Dia punya Marah Maka Dia Bisa Menjengar Ya Atau Seseorang Ketika Makan Ya Dia Itu Tahu Kalau Punya Darah Tinggi Masih Dikasih Apa Namanya Kambing Satu Misal Karena Dia Memang Kambing Ini Satu Satunya Makanan Yang Memang Harus Dhindari Seringkali Ketika Makan Kambing Dia Selalu Darah Nyalain Maka Ketika Disugui Kambing Al-Ghudob Marah Kemudian Dari Marah Itu Kemudian Mampu Menolak Yang Membahayakan Sebab Kalau Tidak 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 Diberi Benci Tidak Diberi Ketidaksukaan Orang Itu Kan Makan Terus Padahal Kalau Makan Itu Membahayakan Kepada Tubuhnya Ini Sangat Berbahaya Maka Itu Diciptakan Tentara Dalam Raka Wodok Itu Biar Dia Bisa Menolak Bisa Menepis Segala Sesuatu Yang Bisa Merusak Kepada Badannya Yang Bisa Memuturutkan Kepada Badannya Semua Wodok Marah Benci Itu Jelek Tergantung Tergantung Jadi Kalau Tidak Suka Berarti Wodok Itu Tidak Suka Ketika Ini Membahayakan Suka Seperti Orang Disugui Apa Air Minum Keras Disugui Yaitu Komar Disugui Weski Karena Weski Sangat Berbahaya Dan Wodok Itu Penting Kalau Tidak Dikasih Wodok Tidak Marah Orang Dikasih Minum Minum Bahaya Bahaya Seperti Itu Dan Tentara Yang Kedua Dalam Rangka Untuk Mengantisipasi Menolak Kemudorotan Yang Membahayakan Kepada Tubuh Itu Diberi Juga Tentara Duhir Tentara Batin Tadi Berupa Wodok Tentara Duhir Yaitu Wawa Adabun Tentara Duhir Itu Aliyatu Tangan Warijlu Dan Kaki Aladhi Bima Yang Bima Dengan Tangan Dan Kaki Yak Malu Bisa Melakukan Bimuk Tatul Wodok Sesuai Dengan Keinginan Daripada Wodok Karena Ini Saya Dipaksa Untuk Minum Maka Saya Buang Minuman Itu Maka Butuh Untuk Mengekspresikan Wodok Untuk Menolak Minuman Yang Ada Di Depan Itu Kalau Hodok Tidak Diciptakan Tangan Kan Masih Tetap Bisa Dipaksa Orang Maka Diciptakan Tangan Untuk Membuang Segala Minuman Yang Membahayakan Kepada Dibuang Dan Bahkan Ditandang Sesuatu Yang Membahayakan Kepada Badan Seseorang Jadi Tentara Sangat Bekerja Tentara Itu Saling Berkerja Dengan Itu Maka Bisa Ekspresi Wodok Itu Bisa Di 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 Implementasikan Dengan Cara Seperti Itu Dibantu Oleh Tangan Dibantu Oleh Kaki Wagullo Dalika Biumurin Wagullo Dalika Dan Ada Seluruhnya Itu Semua Itu Biumurin Dengan Beberapa Hal Atau Perkara Faljawari Maka Ada Anggota Badan Faljawari Maka Anda Jawari Atau Anggota Badan Faljawari Maka Anda Anggota Anggota Minal Badani Dari Badan Itu Kal Asli Hati Seperti Pedang Seperti Gaman Katanya Rangjawah Wahiria Dan Lainnya Lainnya Asliha Sumal Muhtaju Kemudian Orang Itu Butuh Butuh Ilal Hidai Kepada Makanan Sumal Muhtaju Kemudian Butuh Seseorang Itu Butuh Ilal Hidai Kepada Makanan Malam Yarif Selama Tidak Mengetahui Siapa Muhtaj Al Hidai Makanan Lamtan Fa'hu Maka Tidak Bisa Memberikan Manfaat Lamtan Fa'hu Tidak Bermanfaat Hu'akan Hidai Lamtan Fa'hu Maka Tidak Memberikan Manfaat Hu'akan Hidai Apa Syahwatul Hidai Yaitu Keinginan Daripada Makanan Lamtan Fa'hu Tidak Memberikan Makanan Hu' Kepada Hidai Apa Eh Kepada Muhtaj Apa Syahwatul Hidai Yaitu Keinginan Makan Wa'il Fuhu Dan Kejendong Kecondongan Kepada Hidai Atau Makan Jadi Tentu Ini Orang Itu Kalau Memang Butuh Makan Tentu Dia Harus Tahu Makanan Apa Lah Ini Masih Ada Proses Lagi Ada Proses Lagi Dalam Rangka Menguatkan Menjaga Kepada Badan Yang Menjadi Kendaraan Roh Ketika Dia Butuh Makan Orang Mesti Butuh Makan Tetapi Orang Itu Tidak Akan Pernah Ya Tidak Akan Pernah Ingin Makan Selama Dia Tidak Tahu Apa Makan Atau Selama Orang Tidak Pernah Tahu Akan Makan Maka Tidak Akan Pernah Bermanfaat Hubagi Muhtad Apa Syahwatul Hidai Yaitu Keinginan Makan Keinginan Makan Tadi Keinginan Makan Awalkan Ada Syahwat Keinginan Itu Itu Tidak Akan Pernah Bermanfaat Selama Orang Yang Pengen Makan Itu Tidak Mengerti Makan Makan Tidak Akan Menimbulkan Apa Namanya Keinginan Tidak Akan Menimbulkan Keinginan Hanya Ingin Saja Tanpa Ada Rangsangan Itu Maksudnya Tanpa Ada Rangsangan Tidak Dilihat Tidak Tahu Rasanya Tidak Tahu Rasanya Tidak Tahu Aromanya Maka Itu Perlu Ya Orang Yang Butuh Makan Itu Perlu Tahu Perlu Tahu Untuk Bisa Bagaimana Yang Kemudian Membuat Orang Itu Tertarik Maka Dalam Hal Ini Kemudian Fafta Korol Maka Butuh Lagi Dalam Rangka Biar Mengantarkan Seseorang Itu Mengerti Apa Yang Dimakan Karena Selama Orang Itu Tidak Mengerti Dengan Apa Yang Dimakan Maka Keinginan Makan Itu Tidak Akan Pernah Bermanfaat Tidak Memberikan Manfaat Apa Ada Sawat Ada Tangan Tapi Tidak Ada Rangsangan Tidak Ada Rangsangan Bahasanya Tidak Ada Rangsangan Rangsangan Yang Yang Membuat Tertarik Pertama Karena Memang Tidak Tau Tidak Tau Ini Makanan Apa Ini Tidak Tau Tidak 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 Tau Tidak Tidak Ada Aromanya Maka Itu Butuh Diciptakan Atau Dibuat Lilma Rifati Agar Supaya Mengetahui Tentang Makanan Itu Maka Butuh Lagi Ila Junda Ini Kepada Dua Tentara Lagi Wawa Ada Pun Eh Kepada Dua Tentara Pertama Adalah Batin Tentara Batin Wawa Ada Pun Tentara Batin Itu Namanya Idroku Sam'i Maka Adalah Muncul Yaitu Idrok Panca Indra Pendengaran Ada Didengarkan Misal Orang Sedang Apa Namanya Goreng Ikan Terdengar Ada Orang Menggoreng Maka Dari Situ Kan Terdengar Mulai Ada Idrok Idrok Bisa Ditemukan Melalui Pendengaran Atau Ada Orang Cerita Enaknya Makan Ini Ada Idrok Pendengaran Namanya Ada Panca Indra Pendengaran Wal Basuri Dan Adabin Dibuatlah Yang kedua Adalah Dibuat Basuri Yaitu Panca Indra Penglihatan Dibuat Penglihatan Bagus 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 Wasyami Dan Apa namanya Bau Dibuat Bau Aroma Ada Aromanya Mulai Dibuat Aromai Karena Sekalipun Ada Sahwat Ada Keinginan Tetapi Tidak Tau Tidak Ada Apa Namanya Rangsangan Ada Keinginan Tapi Tidak Ada Rangsangan Tidak Bisa Ada Keinginan Itu Bisa Tercapai Nanti Maka Maka Dirangsang Diciptakanlah Tentara Pertama Yang disebut Dengan Tentara Batin Tadi Yaitu Idra Kusami Panca Indra Pendengaran Panca Indra Pandangan Dan Panca Indra Bau Bisa Merasakan Aroma Walamsi Dan Lamsi Itu Adalah Megang Dirasa Lembut Enak Mungkin Diberikan Rasa Baru Ini Akan Tercapai Itu Yang Dimaksudkan Tadi Bahwa Ketika Orang Itu Pengen Makan Selama Dia Tidak Mengerti Terhadap Makanan Maka Keinginan Sahwat Untuk Makan Itu Tidak Ada Manfaat Jadi Diciptakan Keinginan Sahwat Diciptakan Tangan Tapi Tidak Diciptakan Rasa Tidak Diciptakan Bahu Tidak Diciptakan Apa Namanya Aroma Tidak Diciptakan Apa Namanya Memegang Ya Membedakan Ini Kalau Gembu Itu Pasti Enak Selama Itu Tidak Diciptakan Oleh Allah Maka Orang Itu Tidak Akan Pernah Ada Keinginan Untuk Makan Sahwat Itu Tidak Ingin Jadi Sahwat Itu Masih Juga Harus Didorong Maka Itu Kemudian Diciptakan Yaitu Dua Tentara Lagi Pertama Tentara Batin Barusan Yaitu Idro Kusam'i Panca Indra Pendengaran Basori Penglihatan Wasami Dan Diciptakan Diciptakan Tentara Tentara Tuhir Wawa Adabun Tuhir Itu Al-Ainu Diciptakan Mata 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 Itu Sebagai Alat Untuk Melihat Nah Penglihatannya Itu kan Sifat Penglihatan Orang Itu Tidak Bisa Melihat Kalau Tanpa Tanpa Mata Tapi Tidak Semua Mata Itu Bisa Melihat Ada Sama Butuhnya Sama 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 Dibutuh Ada Penglihatan Tapi Tidak Ada Mata Maka Tidak Bisa Melihat Ada Mata Tapi Tidak Diberi Indra Penglihatan Maka Juga Tidak Bisa Melihat Jadi Dikduanya Itu Harus Kerjasama Seperti Hal Orang Ada Yaitu Rasa Pendengaran Ada Penglihatan Ada Indra Pendengaran Tapi Tidak Diciptakan Telinga Bagaimana Mungkin Pendengaran Itu Bisa Terekam Bisa Ditangkap Pendengaran Itu Kalau Tidak Ada Alat Jadi Sama Sama Batin Yang Bersifat Imateri Atau Yang Tidak Kelihatan Yang Berubah Penglihatan Pendengaran Itu Itu Semua Butuh Alat Alat Untuk Melihat Maka Diciptakan Mata Alat Untuk Mendengar Maka Diciptakan Telinga Itu Namanya Tentara Batin Wal Anfi Dan Diciptakan Hidung Biar Bisa Mencium Ada Ciuman Ada Rasa Membedakan Tapi Kalau Tidak Dibuat Hidung Mana Mungkin Bisa Wawairiyah Dan Selain Sebagainya Jadi Itu Sama Membutuhkan Sama-sama Dibutuhkan Dan Saling Membutuhkan Watafsilu Wajihil Hajati Dan Ada pun Perincian Penjelasan Dari Sisi Butuh Ilaiha Kepada Yaitu Junud Kepada Tentara Tentara Wawajihil Hikmati Dan Penjelasan Tentang Sisi Hikmah Tentang Masalah Junud Junud Itu Yutawilu Penjelasannya Panjang Wala Tahwi Dan Tidak Memuat Ipada Likr Pada Penjelasannya Apa Mujalidatun Kasirotun Itu Berjilid-jilid Yang Banyak Jadi Butuh Tidak Muat Mujalidatun Kasirotun Itu Tidak Muat Kalau Ini Diperpanjang Di Sini Tidak Muat Wakot Asyarna Istilahnya Tidak Diperpanjang Penjelasan Ini Di Dalam Kitab Ini Nanti Mungkin Ada Dijelaskan Di Jilid-jilid Kitab Yang Lain Wala Tahwi Dan Tidak Memuat Ii Kepada Penjelasan Tafsil Tidak Memuat Hidratun Hidratun Mujalidatun Kasirotun Itu Jilid-jilid Pembahasan Kitab Itu Tidak Muat Kalau Dibuat Ini Tentang Penjelasan Tentang Sisi Butuhnya Tentara Itu Dan Sisi Hikmah Hikmah Diciptakan Tentara Wakot Asyarna Dan Suku Kami Telah Menunjukkan Memberikan Isyarok Memberikan Sinyal Ila Torofin Yasirin Kepada Sisi Yasirin Yang sedikit Minha Daripada Yaitu Minha Daripada Penjelasan Ini Minha Dari Torofin Yasirin Wakot Asyarna Dan Suku Kami Telah Menunjukkan Atau Memberikan Isyarah Ila Torofin Yasirin Kepada Apa Namanya Torof Sisi Yasirin Yang sedikit Saja Ujung Yang sedikit Minha Dari Torof Di kitab Bisyuki Di dalam Kitab Syukur Valyaktani Sehingga Valyaktani Maka Maremkan Terimalah Dengan Penjelasan Torfin Yasirin Jadi nanti Akan Disinggung Di dalam Kitab Syukur Valyaktani Maka Terimalah Bih Dengan Penjelasan Torfin Yasirin Tadi Fajumla Tujunu Dilkolbi Sekarang Masalah Jumlah Ya Hitungan Jumlah Tentaranya Hati Fajumla Tujunu Dilkolbi Maka Ada pun Jumlah Tentaranya Hati Tahsur Kamu 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 Bisa Meringkas Meringkas Jumlah Yaitu Tentara Hati Salah Sata Asnafin Menjadi Tiga Kelompok Pertama Pertama Adalah Sinfun Sinfun Ba'ithun Wa Mustahisun Pertama Pengelompokan Tentaranya Hati Yang Anda Bisa Yang Bisa Diringkas Menjadi Tiga Kelompok Kelompok Pertama Adalah Sinfun Ba'ithun Kelompok Atau Pantan Ba'ithun Yang Membangkitkan Wa Mustahisun Dan Yang Memerintahkan Jadi Pertama Junu Dilkolbi Itu Terkelompok Ya Menjadi Tiga Pertama Ada Kelompok Hati Yang Tugasnya Itu Membangkitkan Dan Memerintahkan Imma Ilajal Bin Nafi'i Ada Kalanya Tentara Ini Membangkitkan Atau Memerintah Ilajal Bin Nafi'i Untuk Mengambil Yang Bermanfaat Mengambil Makanan Yang Bermanfaat Mengambil Sesuatu Yang Bermanfaat Itu Ada Tentara Hati Di Al-Muafiq Yang Sesuai Kasyahwati Seperti Syahwat Maka Diciptakanlah Syahwat Jadi Kelompok Yang Pertama Itu Kelompok Yang Ba'i Sun Untuk Mengambil Untuk Menarik Sesuatu Yang Bermanfaat Yang Sesuai Ya Setelah Diciptakanlah Syahwat Wa'imma Ila Daft Iddori Dan Ada Kalanya Sinfun Ba'i Sun Itu Tentara Yang Tentara Yang Membangkitkan Atau Dan Yang Memerintahkan Itu Ada Kalanya Yaitu Ila Daft Iddori Tugasnya Adalah Menolak Kemudorota Al-Munafi Yang Meniadakan Ya Kal Wutubi Seperti Mengarah Jadi Tentara Pertama Ini Tentara Yang Diciptakan Untuk Mengambil Ya Mengambil Yang Disebut Tadi Tentaranya Itu Bahasa Sahwat Itu Termasuk Tentaranya Hati Sahwat Diciptakanlah Sahwat Biar Bisa Mengambil Dari Apa Yang Diinginkan Yang Kedua Diciptakan Yang Namanya Wutub Bisa Menolak Sesuatu Yang Membahayakan Kepada Hati Yang Bisa Membahayakan Kepada Jasad Atau Badan Wakot Yu'ab Baru Dan Kadang-kadang Diistilahkan Atau Diungkapkan Anhadal Ba'isi Dari Tentara Yang Membangkitkan Ini Bil Irodati Dengan Istilah Irodah Ini Yang Disebut Dengan Irodah Jadi Kadang-kadang Ini Diungkapkan Atau Disebut Diistilahkan Lagi Dari Anhadal Ba'is Dari Tentara Yang Kelompok Yang Membangkitkan Ini Diistilahkan Dengan Kata Lain Bil Irodati Dengan Irodah Wasani Tentara Yang Kedua Tentaranya Haddi Itu Ada Tentara Yang Bertugas Guwal Muharrigu Tentara Yang Menggerakkan Tugasnya Itu Menggerakkan Pasukan Penggerak Menggerakkan Kepada Apa Itu Lila A'do'i Kepada Anggota Tukuh Agar Supaya Apa Ilat Taksili Hadihil Makositi Untuk Mencapai Untuk Menghasilkan Tujuan Ini Nah Biasanya Wayu Abbaru Diistilahkan Diibaratkan Atau Diistilahkan Anhadassani Dari Tentara Kedua Ini Tentara Yang Menggerakkan Kepada Anggota Tubuh Dalam Rangka Untuk Mencapai Tujuan Itu Itu Diistilahkan Dengan Kata Lain Bil Kudroti Dengan Kudroh Kekuatan Dengan Kudroh Wayadabun Kudroh Itu Junudun Tentara Mabesu Mabesu Satun Yang Tersebar Fisairil A'doi Yang ada Di dalam Seluruh Daripada Anggota Tubuh Jadi Ini Ada Tentara Menggerakkan Anggota Tubuh Namanya Yaitu Al-Muharrib Namanya Muharrib Muharrib Itu Tentara Yang Kedua Ini Yang Muharrib Menggerakkan Tubuh Itu Itu Diistilahkan Dengan Namanya Kudroh Tentara Kudroh Tentara Kudroh Itu Tentara Yang Tersebar Pada Seluruh Anggota Tubuh Terutama Yaitu Yang dimaksudkan Terutama Itu adalah Terutama Urat Urat Minha Di antara Urat Wal Autar Dan Otot Jadi Tentara Ada Tentara Yang Tersebar Di seluruh Pubuh Itu Namanya Tentara Yaitu Urat Otot Itu Tentara Tentara Yang Menggerakkan Kepada Tubuh Dalam Rangka Untuk Menghasilkan Tujuan Wasallisu Tentara Yang Ketiga Tentara Yang Ketiga Adalah Wa Adabun Tentara Yang Ketiga Atau Kelompok Yang Ketiga Itu Adalah Almudrig Tentara Yang Selalu Mengetahui Ingin Tahu Tentara Yang Selalu Mudrig Ingin Mengetahui Ingin Menemukan Tentara Yang Selalu Ingin Menemukan Al-Muta'arifu Dan Selalu Ingin Tahu Lil'asyai Terhadap Segala Sesuatunya Tentara Ini tugasnya Selalu Ingin Mengetahui Ingin Menemukan Terhadap Segala Sesuatu Dan Dia Seperti Kal Jawasis Persis Seperti Jasus Inteljen Persis Tentara Ini Adalah Kalau Di Istilahkan Di Dalam Kepolisian Itu Atau Di Tentaran Dia Inteljen Pasukan Inteljen Ada Di Dalam Tubuh Kita Inteljen Waya Adapun Jawasis Jawasis Wawa Adapun Yang Dimaksud Dengan Inteljen Apa Yang Termasuk Inteljen Di Dalam Tubuh Kita Tentara Yang Ingin Tahu Yang Selalu Ingin Menemukan Itu Yang Disebut Inteljen Itu Apa Saja Waya Adapun Inteljen Tentara Inteljen Yang Ketiga Ini Yang Ada Di Dalam Yang Menjadi Tentaranya Hati Itu Adalah Kuwatul Basuri Kuatnya Panca Indra Panca Indra Yaitu Penglihatan Wasami Dan Kekuatan Pendengaran Wasami Dan Kekuatan Rasa Apa Namanya Mambu Bau Tawan Wadzogi Dan Tentara Yang Punya Wadzogi Dan Kekuatan Panca Indra Rasa Walamsi Dan Meraba Waya Dan Adapun Jawasis Tentara Tentara Tadi Kuwatul Basur Jadi Panca Indra Penglihatan Kekuatan Panca Indra Penglihatan Panca Indra Pendengaran Panca Indra Rasa Dan Merasakan Itu Mabzutatun Tersebar Dirutakan Disebar Tentara Tentara Itu Yang Sudah Ditentukan Sudah Ditentukan Jadi Kekuatan Kekuatan Indra Basur Penglihatan Pendengaran Penciuman Itu Semuanya Sudah Tersebar Di Dalam Anggota Tukuh Yang Sudah Ditetapkan Yuhabbaru Anhada Yuhabbaru Diistilahkan Anhada Dari Ini Pasukan Ini Pasukan Yang Almudrik Yang Suka Selalu Menemukan Mencari Ingin Menemukan Yang Selalu Ingin Tahu Pasukan Ini Dalam Istilah Lain Disebut Hada Bil Ilmi Yaitu Ilmu Wal Idroki Dan Idro Yaitu Panca Indra Penemuan Wa ma'akulli wahidin Min hadihil junudi Nah Ini Wa ma'akulli wahidin Dan Setiap Dan bersama Setiap Satu Min hadihil junudil Batinati Bagian dari Tentara-tentara Batina Itu Junudun Do Yurudun Disertai Dengan Tentara Yang Do Hirudun Jadi Setiap Tentara Ya Tentara Yang Bersifat Batiniah Tadi Batiniah Tadi Itu Selalu Disertai Selalu Bersamaan Kemana-mana Itu Selalu Dengan Tentara Do Selalu Itu Selalu Disertai Dengan Itu Jadi Tentara Batin Tadi Termasuk Basor Wasamki Wasyami Wadauki Itu Selalu Disertai Dengan Tentara Yang Namanya Tentara Dohir Yaitu Anggota Tubuh Yang Terdiri Dari Minashahmi Dari Gaji Dari Pelem Wallahmi Dan Daging Wallasbi Dan Urat Walladami Dan Darah Walladmi Dan Tulang Alat Alat Yang Yang Semua Itu Dipersiapkan Dipersiapkan Semua Itu Dipersiapkan Apa Itu Al-Addu'ul Murakabah Itu Alatin Sebagai Alat Terhadap Tentara Tentara Jadi Itu Sahmun Daging Gaji Daging Urat Darah Dan Tulang Ini Semua Dipersiapkan Sebagai Alat Bagi Para Tentara Tentara Itu Fainna Kuat Al-Batshi Maka Sesungguhnya Kekuatan Memegang Innamahiyah Sesungguhnya Pada Hegatnya Kekuatan Memegang Itu Bil'asobiyi Dengan Jari Jemari Wakuatul Basuri Dan Ada pun Kekuatan Penglihatan Innamahiyah Innamahiyah Sesungguhnya Ada pun Kekuatan Penglihatan Itu Bil'a Ini Ada Di Mata Wakada Dan Demikianlah Sairul Wa Seluruh Dari Kekuatan Kekuatan Walas Nah Natakallamu Filjunuti Doi Hiroti A'nil Al-A'du'alfa Innaha Min'alamil Mulki Wasyah Mungkin Kita Cukupkan Di Sini Dan Nanti Kita Akan Lanjutkan Kembali Bahwa Urayan Ketiga Tentara Itu Nanti Apa Poin Yang Akan Dibahas Itu Yang Akan Dipilih Di Dalam Kitab Ihya Itu Apa Apa Membahas Tentang Materinya Tentang Tangan Atau Tentara Dohir Membahas Masalah Tentara Dohir Atau Membahas Tentara Batin Nanti Kita Akan Ikuti Kembali Terusan Kajian Kitab Ini Dan Karena Waktunya Kita Sampaikan Disini Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh